Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam, kolektor Sobat Miski di channel Bang Agam Dadam Channel mereview mainan yang insya Allah selalu mereview mainan yang bersahabat untuk kita semua Jadi kalau kalian ingat, gue sempat unboxing mainan Marvel Legends set tuh yang buff Thor Gendut Avengers Endgame Nah disitu kan ada beberapa mainannya ya Contohnya ini nih, nah ada Iron Patriot, ada Iron Man, ada Valkyrie, ada Captain America, ada Handel, dan ada Vision Nah disitu gue nanya ke kalian, nextnya mau review apa? Setelah gue liat komen, paling banyak minta ini nih Nggak, Iron Patriot gengs, Iron Patriot versi Endgame ya Jadi kali ini gue mau review ini dulu nih, sesuai request kalian ya So sebelum gue review, please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam Klik disini dan jangan lupa klik logo lonceng disebelahnya biar kalian terus keupdate kalau ada video baru dari Bang Agam Dadam Oke, so this is it, ini dia, langsung aja kita liat dari deket boxnya Karena boxnya ini tidak muat di box beracun di belakang ya Jadi boxnya kita liat dulu disini Ini dia boxnya, di atas ada tulisan Build a Figure, Thor Lalu ada Icon Avengers, lalu Legends Series, ini dia Kelihatan figurnya ya, dan beberapa aksesoris nanti kita cek lebih jauh Ada logo Marvel Avengers Endgame, lalu ini Iron Patriot, dan ini ada logo Hasbro ya Di sampingnya ada ilustrasi Iron Patriotnya, pasti Another Side, sama persis geng, tidak ada yang berbeda Di belakangnya ada ilustrasi lagi, Iron Patriot, lalu ada logo Marvel Legends Series Lalu ada logo Marvel Legends Series, lalu ada sinopsis ya, tentang Iron Patriot Blah 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 blah, lah ini Build a Figure, Thor Ini buffnya sudah gue unboxing, sudah gue review, dan ini seriesnya ya Iron Patriot, Captain America, Hamdo, Iron Man, Valkyrie, dan Vision Lalu ada beberapa disclaimer, I'm not interested Bagian bawahnya juga sama, I'm not interested So sekarang saatnya gue buka action figurnya ya, langsung ya Kemarin udah dibuka, tapi cuma ambil buffnya doang Sekarang gue buka figurnya ya Ini lumayan cukup berat geng Baunya masih, masih bau baru ya Kayak, kalau kata Peter Parker, ini smells like a new car Nice baunya, nggak terlalu menyengat Ya cukup enak lah Hirup-hirup tipis So ini dia, ada dua layer Dan aksesorisnya ya Nah ini dia gengs, robot-robotannya Hehehe, robot-robotan Langsung aja, gue review di box beracun ya Kalau udah action figurnya doang sih, cukup di box beracun ya Sudah siap di belakang Let's go Oke gengs, ini dia figurnya ya Iron Patriot Dari film Avengers Endgame So ini kelihatan beberapa aksesorisnya Kita lihat dulu ya, secara detail aksesorisnya Ini yang pertama ada aksesoris buat tipunggung pastinya Ini buat dicolok tipunggung, tapi nanti kita coba Kita lihat detailnya ya, salah satunya Oh my god gengs, ini keren banget Astagfirullahaladzim Wow Nice banget ya Ini kelihatan beberapa rudal-rudalnya Siap diluncurkan Lalu look at the detail Really good ya Sculpenya nice banget Warnanya juga gue suka Birunya tuh nggak biru polos gengs Masih tetap ada efek-efek gitu Shading-shadingnya gitu ya Keliatan ya Really good Nice banget Yang satunya juga sama Sama persis Lalu yang kedua Dapat senjata lagi Ini mungkin buat di tangan ya Nanti kita coba Kita lihat lagi salah satunya gengs Look at the detail Ini Langsung kelihatan ada misspens sedikit ya But it's okay Still good Nice banget detailnya Lihat Gokil ya Keren banget ya Super detail I really like it a lot Hasbro Marvel Legends Really good job Tapi bagian merahnya Again Catnya tidak rapih ya Ini tipikal Mainan pabrikan Seperti ini biasanya Nice Really good Dan langsung kita lihat Action figura gengs Ya Detailnya dari atas dulu Oh my god Detailnya Oh my god Bedes banget Bedes banget Nice banget ya Detail sih Udah lah Kalian lihat sendiri lah Gue gak perlu komen apa-apa lagi ya Gimana detailnya Mainan ini ya Ampun Ampun Keren banget Ya Allah Ini di belakangnya juga Cantik banget nih Ada Aduh Kayak AC mobil ya Ini kayak AC mobil Sini nice banget Detailnya Oh my god Bagian paha belakangnya Ini Najib banget Udah siap-siap Perang banget ya Ini baru namanya War Machine ya Mesin perang tuh Kayak gini ya Ini di Betisnya Oh gak bisa Kirain bisa dinaik-naikin gitu ya Hebat banget Kalau Hasbro bikin kayak gitu Oh Ini dari depan Kelihatan Missile-nya ya Lihat Merahnya Tapi ada Kenapa sih Dengan cat merah Ini bleber lagi cat merahnya Lihat ya Cat merah Missile-nya bleber Ada beberapa minus dikit lah Untuk cat detailnya Tapi Overall Semuanya Keren banget Ini baru namanya War Machine Gengs Sekarang gue mau cek Artikulasinya ya Dari kepala dulu Tidak bisa 360 derajat Karena mentok Di bahunya ini Armor-nya Jadi kanan-kiri Segini aja Ke atasnya juga segini Sedikit banget Ke bawahnya lumayan Lalu Coba tangannya Oh Segini doang sih Ini langsung Langsung Apa ya Penyok-penyok Ini Bagian bahunya ya Shouldernya Tapi ini dibuat Memang bahannya Agak tipis tuh Jadi emang Kalau mau kalian paksain Bisa aja gengs Tuh ya Tangannya bisa segini Tapi Ininya penyok Jadi Lebih baik Jangan sering-sering Dimainin gitu Bahunya ya Sisanya Tangan ini sih Bisa 310 derajat Seperti ini Sikunya segini aja Single join Gila sih ini Karena Armor-nya bulky banget Emang pergerakannya Pasti Lebih Minimal ya Tangannya Bisa diputer Ke atas Ke bawahnya Sedikit lah Tapi masih bisa tuh 360 derajat Bisa Oh tidak bisa Menyangkut Ternyata ya Tapi bisa segini-segini aja Nice Pinggangnya Tidak ada Kakinya bisa segini jauh Surprisingly Nice Ke belakangnya Ke belakangnya juga cukup baik Lututnya juga bisa segini Surprisingly Kakinya malah Lumayan oke Artikulasinya ya Dan bagian kakinya Telapak kakinya Tidak bisa ke atas Mentok Ke bawahnya Sedikit banget ya Dan untuk Marvel Legends ini Tidak bisa Cedera engkau Ya Cuman bisa Geser segini doang Karena memang Bagian armor Kakinya tuh Tuh Nutupin mata kaki gitu kan Jadi tidak bisa Bergerak fleksibel ya No wonder sih Untuk artikulasi Sangat terbatas Karena Badannya gede banget Begini Gimana mau gerak lincah ya Ya Sekarang gue mau coba Masang Ininya nih Aksesorisnya ya Oh tuh Kelihatan gengs Ada lubang-lubang disini Berarti tinggal Kita colok-colok aja ya Ini Yang misil-misil ini Di bagian Bolongan paling bawah Gampang lah Kalau udah megang lah Bisa ketebak Oh Satunya lagi Ternyata Di atasnya juga Gue kira di tangan tadi Nah Seperti ini ya Colok lagi satunya Oke Wow Sudah siap Perang beneran ini ya Really good Oke Ini perbandingan Dengan War Machine Versi Infinity War Dan sebelah kanannya Endgame juga Tapi versi Trailer ya Jadi kalau kalian ingat Di trailernya Ada 1 atau 2 detik Dia dengan Rocket Raccoon Iron Patriotnya Warnanya hitam Seperti ini ya Tapi pas di filmnya Disempurnakan Warnanya Biru dan merah ya Basic Balik lagi ke Iron Patriot Zaman dulu Tapi pribadi Iron Patriotnya Gue suka Ini ya Versi Infinity War Atau Civil War Yang modelnya Masih Agak manusiawi Dikit gitu ya Armornya juga Masih keren ya Kalau Sekarang Yang terakhir ini Endgame ini Agak Lebay ya Agak lebay Besarnya Tapi ya Knowing Perangnya juga Perang gede-gedean Lawan Alien gitu ya Make sense lah Oke Jadi itu dia Perbandingannya Dan yang Cukup Bikin penasaran Adalah perbandingan Antara endgame Yang pertama Dan kedua ini ya Antara trailer Atau movie Coba kita lihat Lebih dikit Nah gengs Ada yang bilang Wah Ini hasbro Cuman ripen nih Males nih Segala macem Blah 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 Tapi Kalau sudah di Head to head Seperti ini Ternyata beda gengs Ya Ini dia perbedaannya Ya dari kepala Kepalanya sama Tapi di bahunya tuh ya Mostly beda banget ya Kalian lihat sendiri lah Di bahunya Ini ada Gak tau ini buat senjata Kalian Oh iya ini buat senjata Tapi disininya kosong Sedangkan Avengers endgame Lihat ya Cukup besar ya Bahunya Bagian bahunya Lalu lihat detail dadanya Beda banget gengs Ya Kelihatan lah tuh bedanya ya Dari bentuk Arc reactornya Ini kotak di tengah dadanya juga berbeda Shading ini juga berbeda Scope nya ya Beda banget ya Beda banget Tapi emang Ya beberapa sama Ini kayak ada dua Buletan di Bawah dadanya Mirip Sama Ya bagian Sini nih Puser Udel Ke titit ini sama ya Nah kakinya juga beda Lihat ya Ini ada misil-misilnya Ini tidak ada apa-apa Apalagi yang beda Kakinya beda tuh Lihat secara detail Kelapa kakinya jauh banget ya Jauh banget gengs Setiap bedanya jauh ya Lihat sampingnya lagi Ya ini bahunya sama Shoulder padnya sama Tangannya Oh tangannya beda ya Tangannya beda lagi ya Ini telapak tangannya sama Nah bagian belakang tuh beda banget gengs Parah ya Ini kalau yang Avengers Endgame trailer Lihat ini ada kipas anginnya disini Ya Kalau Yang movie nya sudah pakai AC ya Lihat ini ada AC nya Ini pakai kipas angin Oke beda banget ya detailnya Jauh 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 banget Bagian perut keseluruhannya sama ya Lihat Kepahanya beda Kakinya beda Nah sudah terbukti ya Ternyata beda gengs ya Jadi Kalau lo bilang Ah cuman repaint Hasbro malas Nope Itu salah ya Ini beda Sculpenya beda ya Jadi I really appreciate it ya Masih oke lah buat di koleksi Karena Bukan cuman barang repaint ya Tapi emang bener-bener Definitely different figure ya Dan ini perbandingan dengan Iron Family ya Kaleng-kaleng ya Keluarga kaleng-kaleng By the way Ini Rescuenya belum sempat gue review Menurut kalian gimana Masih perlu di review gak sih Coba komen di bawah ya Gue lupa nih Sempat punya ini nih ya Sumpah Oke gengs Itu tadi review Iron Patriot Endgame ya Dari Baftor Gendut Keluaran Marvel Legends Hasbro Gangs Ini detailnya Sudahlah Kalian sudah lihat sendiri Gimana gokilnya ya Detail figure ini Oh my god Gue masih speechless banget Sumpah Untuk harga Gue jujur aja Masih belum tau ya Retail satuannya berapa Karena gue ambil set Ini mungkin Pasarannya ya Masih 500 ribuan Kali ya Untuk saat ini Tapi gak tau Coba aja kalian Cek langsung di Tokopedia Atau di platform belanja lainnya ya Gue takut salah kasih harga Nanti gengs Oke thanks for watching Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Bang Agam Dadam ya Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Ke info Dan keracunan juga pastinya Semoga review gue kali ini Bermanfaat Sampai ketemu di Video Atau review Atau vlogam berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Gokil men Gokil Gokil